Indonesian Corruption Watch atau ICW mendesak Tri Risma hari ini untuk mundur dari jabatan Menteri Sosial atau Wali Kota Surabaya. Hal ini lantaran Tri Risma dianggap memiliki rangkap jabatan setelah ditunjuk oleh Presiden Jokowi Dodo menjadi mensos. ICW menilai bahwa posisi rangkap jabatan itu telah melanggar undang-undang. Dikutip dari Tribunews.com, peneliti ICW Egi Prima Yoga menjelaskan Risma tak layak menduduki pejabat publik apapun jika tak segera mundur dari jabatannya. Menurut Egi, rangkap jabatan yang sudah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi memperlihatkan inkompetensi dan tidak berpegangnya dua pejabat publik pada prinsip etika publik. Egi pun menjelaskan rangkap jabatan yang dilakukan Risma telah melanggar undang-undang. Pertama, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 76 huruf H Undang-Undang Pemerintahan Daerah secara tegas memuat larangan bagi Kepala Daerah dan juga Wakil Kepala Daerah untuk melakukan rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain. Yang kedua, Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Pasal 23 huruf A Undang-Undang Kementerian Negara mengatur bahwa Menteri dilarang merangkap jabatan pejabat negara lainnya. Merujuk pada regulasi lain, yakni Pasal 122 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, Menteri dan Wali Kota disebut sebagai pejabat negara. Diketahui, Tri Risma yang notabene masih menjabat sebagai Wali Kota Surabaya memang dilantik menjadi Menteri Sosial oleh Presiden Jokowi Dodo pada Rabu 23 Desember 2020. Ia dipercaya menggantikan Juliari Batubara yang terseret kasus korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Demikian Tribu News Update kali ini nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!